Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya seperti biasa untuk upload budaya pembelajar Kali ini saya mau, apa namanya, bukan mau tapi Sudah belajar dari seorang aktor yaitu Arnold Schwarzenegger Jadi ternyata ada kunci atau rahasia kesuksesan hidup dari beliau Pastinya kan kalau kita ingin belajar kesuksesan dalam hidup Maka belajarlah kepada orang atau mereka yang telah sukses melewatinya Melewati getirnya, perjuangannya Dan pastinya indahnya atas kemenangan ya Pastinya gitu kan, jadi untuk motivasi dalam kehidupan kita Siapa sih yang gak kenal sama Arnold Schwarzenegger nih kan Dia pastinya kan sosok yang legend sih Legend dari saya kecil sampai sekarang dia masih sukses gitu loh Dia dari dulu udah sukses gitu, dari saya semenjak kecil Jadi mulai dari karir Binaraga Binaraganya gitu kan Kemudian juga pemain figuran Dari awal pemain figuran terus lanjut jadi aktor utama dia kan Berarti kan gigih sekali gitu loh Bukan dari yang langsung aktor gitu loh Jadi dari nol gitu loh Nah Bahkan setelah merambah ke dunia entertain dia makin sukses tuh Yang paling sukses tuh di film yang Terminator tuh Kan kita dari kecil tuh nonton Terminator tuh sangat keren ya Sangat apa ya Pasti nontonnya menegangkan lah keren lah gitu loh Film action yang keren Terus juga dia kan akhirnya melambah ke dunia politik Dan sukses juga dia menjabat sebagai seorang pembentuk California Keren kan dia Jadi bukan hanya sekedar Apa ya Sekedar aktor film aja gitu loh Tapi dia memang dari nol Dari Binaraga sampai aktor utama Dari pemain figuran aktor utama Sampai ke politik juga dia Sampai ke Jadi gubernur gitu Nah Tentu Saya pasti bertanya-tanya Apa sih sebenarnya rahasianya dia kan Saya setau saya badan besar aja dia Atau yang bisa jadi aktor gitu Tapi kan dia kan sampai jadi gubernur juga loh Keren juga sih Gitu Tentu Pasti Dari kisah itu Dari perjalanan itu Perlu kita sadari Mereka suksesan Pastinya Apa ya Mereka suksesannya tuh memang Bukan yang instan gitu loh Maksud saya gitu Jadi Prestasinya pasti Dalam pencapaian tuh gak mudah Kayak gak Apa ya Gak 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 kayak Gak semudah Membalikan telapak tangan lah Kasarnya gitu Yang semuanya pasti butuh waktu Butuh perjuangan Butuh usaha Pasti kerja keras Dan doa Terus juga yakin Selamat sampai tujuan Nah Ini berikut rahasia Yang diungkapin sama Arnold Schwarzenegger ya Yang tentunya bisa kita pelajari Dan kita implementasikan Dalam kehidupan kita Yang pertama itu Find your vision Jadi pertama Temukan visi kita Apa tujuan dari hidup kita Kita harus punya visi Nah Kalau kita Gak menemukan tujuan hidup kita Maka Yakinlah kita akan trauma Ngambing dalam kehidupannya Gitu Jadi kita harus punya Visinya Gitu Terus Pasti Kalau memang Gak punya visi Gak punya tujuan Pasti dalam Selalu Dalam Ketidakjelasan Dimana kita Hanya buang energi aja Buang waktu aja Sebenarnya dalam kehidupan kita Nah ini Makanya kita harus punya visi Nah Dari Arnold Kita belajar nih Bagaimana Visi dia itu Mulai Ketika dia Berniat menjadi Binaragawan Dan berhasil Membuat otot Ototnya Menjadi besar kan Dan menangkan Di kejuaraan Mister Universe Dari situ Kemudian Dia memiliki visi Menjadi aktor Gitu Nah Jadi berjenjang kan Visinya kan Awalnya Jadi Binaraga Setelah jadi Binaraga Jadi aktor Jadi Gak stuck Gitu Dan setelah itu Akhirnya sukses Menjadi aktor Dengan film perdana Hercules Nah dari sini Kita pelajari Pentingnya Tujuan dalam kehidupan ini Dan mengejar tujuan itu Hingga tercapai Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Never Ever Think small Jadi Jangan pernah berpikir Kecil Dalam memiliki Impian Jadi Kita tuh Punya impian tuh Harus besar Jadi Coba Untuk Menembak bintang Misalkan ya Coba kita Menembak bintang Kalau kita Meleset Maka Seenggaknya tuh Tempakan kita tuh Mencapai ke langit Gitu loh Nah Karena itu Mulai berpikir 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 yang Luas Yang besar Gitu loh Jadi Miliki Bayangan kita Atau harapan Dari diri kita ini Menjadi seperti apa Ingin jadi seperti apa Gitu loh Jadi mungkin disitulah Apa ya Kita menggantungkan Cita-cita kita nih Setinggi langit Sebenarnya itu Kalimat yang sudah Biasa ya Yang sudah biasa Kita denger Nah Jadi Dirubah lah Ini saatnya Kita melakukan Aksi Jadi Punya ekspetasi Punya Punya ekspetasi Yang besar Namun Semuanya harus Dilakukan Atau Disertai Dengan Action Gitu loh Actionnya juga Harus besar Terus usaha Yang besar Dan Dan keras Kerja keras Gitu loh Jadi Selama kita Mampu Punya impian Apa yang kita Inginkan Itu harus dirai Maka Selama itu Harapan kita Atau ekspetasi kita Akan selalu Menyertai kita Jadi Karena itulah Berani Harus berani Untuk berpikiran besar Dan berjiwa besar Dan Apa ya Namanya Mempunyai Keinginan Yang besar Terus Yang ketiga Itu Ignore The Neysayers Jadi Abaikan Orang Yang Meragukan Kita Jadi Memang Terkadang Hidup ini Kan Impian Yang kita Inginkan Kan Kadang Itu Dapat Cibiran Dari orang Lain Memang Cibiran Itu Bisa Negatif Bisa Positif Jadi Bisa Jadi Memanggitkan Motivasi Ada yang Bisa Jadi Don Motivasi Sehingga Yang Negatif Ini Yang membuat Kita Don Motivasi Ini Kita Harus Jangan Pedulikan Cibiran Orang Lain Jadi Kita Harus Fokus Aja Jadi Anggap Aja Dia Tidak Pengaruh Dalam Hidup Kita Cibiran Cibiran Negatif Kalau Kritik Oke Kritik Kan Bisa Jadi Positif Nah Kalau Cibiran Negatif Jadi Buktikan Bahwa Kita Bisa Dan Kita Bukan Tidak Seperti Yang Dia Sampaikan Atau Dia Bayangkan Cibirannya Selama Kita Miliki Impian Yang Jelas Abain Aja Yang Mereka Cibirkan Jadi Seperti Kalau Kita Itu Tidak Mungkin Bisa Gitu Mana Mungkin Mustahil Gitu Kita Bukan Siapa Siapa Nah Kata Kata Seperti Itu Sangat Negatif Bisa Mematikan Bisa Non Motivasi Malah Bisa Ya Malah Katakan Bisa Mengagalkan Tujuan Kita Makanya Kalau Kita Dengar Kata Kata Kayak Gitu Sebenarnya Bisa Memadamkan Semangat Hidup Kita Yang Kita Milikin Gitu Itu Sikira Karena Itu Abain Aja Orang Yang Ngeraguin Kita Dan Sebaliknya Tetap Kerja Keras Usaha Action Agar Impian Kita Dan Mimpi Kita Yang Besar Tercapai Terus Yang Keempat Adalah Walk Your Eyes Off Jadi Kerja Keras Meraih Kesuksesan Dan Impian Dalam Hidup Kita Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Karena Karena Itu Apa Ya Karena Apapun Itu Yang Kamu Impikan Dalam Hidup Kita Butuh Namanya Kerja Keras Jadi Kalau Kita Ingin Membesarkan Misalkan Contohnya Kayak Arnold Kalau Pengen Membesarkan Otot Kita Ototnya Maka Kita Butuh Latihan Pastinya Tidak Langsung Setam Sekali Dua Kali Sehari Dua Hari Langsung Besar Pastinya Dengan Beban Beban Yang Besar Juga Jadi Dengan Beban Otomatis Otot Kita Semakin Bertambah Itu Bertumbuh Tambah Namun Kalau Kita Pengen Membesarkan Jiwa Kita Maka Kita butuh Latihan Dengan Berbagai Persoalan Jadi Berbagai Persoalan Dalam Hidup Bisa Di Pekerjaan Bisa Di Masalah Sosial Dan Masyarakat Itu Malah Semakin Banyaknya Masalah Kita Semakin Bertumbuh Atau Naik Level Katakanlah Kalau Memang Kita Kalau Sudah 10.000 Jam Masalah Sebenarnya Itu Itu Seharusnya Kita Tidak Perlu Stres Memang Kalau Memang Saat Ini Sudah Ada Yang Masalah Itu Sudah Sering Terjadi Sehingga Tidak Perlu Dikeluhkan Yang Masalah Seperti Itu Dan Penyelesaian Seperti Ini Sudah Jadi Tidak Perlu Mengeluh Nah Terus Apa Ya Bukan Terus Jadi Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Pengorbanan Jadi No Pain No Gain Jadi Ingat Kesuksesan Itu Hanya Bisa Diraih Kalau Kita Membayarnya Dengan Kerja Keras Penderitaan Beban Rintangan Yang Silih Berganti Karena Kesuksesan Sangat Menyenangi Orang Yang Tidak Mudah Putus Asa Dalam Meraih Harapan Atau Tujuannya Terus Yang Kelima Adalah Don't Just Take Give Back Jadi Setelah Kita Sukses Jangan Lupakan Untuk Berbuat Baik Jadi Berbuat Baik Itu Ternyata Ya Bukan Ternyata Ya Maksudnya Kayak Membantu Orang Lain Akan Menjadi Legacy Dalam Hidup Kita Kira Kira Gitu Jadi Kalau Sudah Sukses Jangan Lupa Diri Kita Harus Yang Dulunya Dari Bawah Jadi Harus Melihat Kebawah Dan Kita Harus Berbuat Baik Jangan Melihat Ke Atas Terus Kalau Sudah Sukses Semoga Dari Sini Kita Bisa Belajar Bersama Sama Pabil Khusus Buat Saya Pribadi Jadi Rahasia Kesuksesan Hidup Yang Senantiasa Dipedobani Dan Dipraktekan Oleh Arnold Jadi Saatnya Kita Berubah Dan Mengubah Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Saat Ini Kapan Lagi Kira Kira Begitu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Kira 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 selamat menikmati